Pem, saat ini kita semua sedang menantikan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung dan juga LRT yang sebentar lagi akan beroperasi. Eh tapi, lupain dulu deh sejenak. Kalian pernah nggak naik kereta menembus hutan belantara? Ya cuma ada di sini! Orang setepat menyebutnya Molek alias Motor Lorry Express. Kereta unik ini adalah satu-satunya anggutan umum antara Desa Lebong Tandai dan Desa Air Tenang, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Sekarang, Molek tak se-elok namanya. Bentuknya mirip dengan kotak peti kemas, namun lebih kecil, kira-kira 3x1 meter. Rangka dan atapnya terbuat dari kayu. Tapi biar begitu, si Molek jadi andalan warga di sini untuk mengangkut orang, hewan, dan barang. Bahkan sampai gelondongan kayu panjang. Walau kendaraan ini udah berusia lebih dari seabad, Fem, tapi masih tangguh menempur rel mengular sepanjang 33 km. Menembus pedalaman hutan Lebong Tandai. Suku cadangnya aja udah nggak ada lagi, Fem. Jadi jangan berharap kenyamanan di sini. Karena ukuran M ini membuat semuanya mesti ngepas. Si Molek hanya mampu mengangkut maksimal 12 orang. Itu sudah termasuk seorang sopir dan seorang kernet. Ini hebatnya si Molek nih. Sopirnya tidak di depan, tapi di tengah. Mungkin cuma Molek aja begini nih. Unik banget kan, Fem? Yaudah, kapan-kapan cobain naik lori ini ya. Dijamin seru. Fem, ini bukan ojek online ya. Bukan. Ini namanya ojek palang. Unik banget ya bentuknya. Biar kelihatannya sederhana, tapi ojek palang ini bisa memuat hingga lebih dari 10 orang sekali jalan. Wadaw. Ya, bisa dibilang ini adalah karya orang Indonesia yang mencoba mengatasi keterbatasan infrastruktur dan pengangkutan di daerahnya. Atau bisa juga dibilang nyeleneh sih. Hehehe, ya gimana enggak? Tuh, lihat aja. Ojek palang dipasangkan kayu yang memanjang di kedua sisi sepeda motor. Kendaraan yang sudah diubah tersebut bisa mengangkut banyak penumpang yang kesulitan untuk menembus jalur perkambungan di gunung. Dengan daya tampung yang besar, ojek palang ini dianggap mampu membantu mobilitas masyarakat di desa yang masih belum banyak dilalui kendaraan roda empat. Ya, mengingat karena lokasinya yang terjal dan berada di leweng alias perbukitan. Sepeda motor yang tadinya hanya bisa mengangkut dua orang berubah menjadi sebuah transportasi massal. Ojek palang biasanya hanya ditemukan di kawasan pegunungan. Di daerah Tasikmalai Jawa Barat, ojek palang cukup mudah ditemukan. Biasanya, ojek palang juga diandalkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil bumi seperti kayu besar, pasir, buah, dan sayur hingga hewan ternak. Ojek palang biasa menyiasati kendaraan mereka ketika harus membawa beban berat dan menembus lokasi yang dipenuhi lumpur dengan mengingatkan beberapa buah rantai di roda belakang mereka. Ini supaya bisa terhindar dari kejadian slip roda ketika melewati medan berlumpur. Mayoritas keluarga yang memiliki motor dengan tenaga besar menjadikan kendaraan mereka sebagai ojek palang sebagai mata pencarian secara hari, Femmes. Untuk sekali perjalanan, biasanya pengemudi ojek akan mematok tarif yang cukup mahal hingga ratusan ribu. Namun, hal sebanding dengan segala kesulitan yang dihadapi. Gimana? Berani coba transportasi ekstrim ini? Udah pernah nyobain angkot sultan, Femmes? Atau jangan-jangan di daerah kalian juga ada nih? Tapi dengan versi yang berbeda ya? Ini dia, angkot sultan kebanggaan warga Ciamis. Angkot ini punya lantai yang terbuat dari keramik. Wih, ciamik! Tempat duduknya nggak pakai jog, tapi sofa. Sedap! Kalau kena guncangan, pasti empuk tuh. Angkot ini juga dilengkapi dengan tisu dan full musik. Dan bahkan dilengkapi dengan lampu yang mirip kafe. Wih, betapa Femmes! Supir angkotnya pun pakai HT atau radio komunikasi untuk saling berkabar dengan supir lainnya. Waduh, udah kayak intel melayu aja. Roger-roger, kijang satu, masuk, diganti. Angkot ini bahkan jadi viral di media sosial, Femmes. Di Ciamis ada 6 unit angkot yang digubah jadi keren seperti ini. Tarifnya pun sama dengan angkot lainnya. Jauh dekat, hanya 4.000 rupiah per orang. Wah, dengan bayarannya sekadarnya, bisa dapat fasilitas wah di dalam angkot sekelas ini. Benar-benar memanjakan penumpang ya. Kalau di tempat kamu, Femmes, ada juga nggak yang keren kayak gini? Kalau ada, kabarin tim beragam Indonesia ya. Sub indo by broth3rmax